Intro Prestasi yang membanggakan untuk Polda Kalimantan Barat di tahun 2020 salah satunya ialah penghargaan yang diberikan oleh Komisi Pemerintahan Korupsi atas kinece jajaran Polda Kalimantan Barat. Kapolda Kalbar Irjen Polde R. Segitri Harjanto mengatakan di tahun 2020 ini pihak yang menangani 71 perkara korupsi dengan 29 kasus masuk terhadap sidik dan sudah dilapirkan kejaksaan. Atas sejumlah kasus ini, Polda Kalbar memperoleh penghargaan dari KPK dengan kategori penyelesaian kasus terbanyak, Sabtu 26 Desember 2020. Selain kasus korupsi, ada juga kasus unjan kebencian dan hoax yang ditangani Polda Kalbar. Jumlahnya mencapai 66 kasus terkait undang-undang ITE. Polda Kalbar, Ijen Polde R. Segitri Harjanto juga mengatakan sudah menangani 66 kasus terkait ITE unjan kebencian dan berita bohong dengan 66 orang tersangka. Meningkat tiga kasus dari tahun sebelumnya. Untuk itu, Polda Kalimantan Barat menghibur kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan media sosial. Ia meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan menyebaran informasi yang belum jelas. Ditepatkan sama Kapolesta Kota Pemontena, Kompospor Komarudin, tidak pentingi kabin Umas Polda Kalbar. Kompospor Doricharisku menghibau dengan datangnya malam pagatian tahun 2021. Dilarang untuk menyenangkan festa atau menimbulkan kerumunan banyak. Polda Kalimantan Barat menghiburkan, menghiburkan, menjual, atau menghadakan festa kembang api. Kemudian dilarang melakukan konfoi kendaraan. Polda Kalimantan Barat menghiburkan, termasuk dioperasional seluruh aktivitas masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Nah ini pelaku usaha supaya dipastikan ya. Ini pelaku usaha yang menyebabkan kerumunan orang. Jadi yang boleh kita buka itu tentunya rumah sakit, apod dikatakan usaha rakyat kesehatan itu dipersilakan hanya yang menyebabkan kerumunan. Dan diantaranya usaha hotel, kemudian kafe, tempat hidupan, kami pastikan hanya boleh sampai kukul di bawah hidupnya. Dan dalam konsep pengamanan, kita tidak lagi menerapkan dendam. Bagaimana akhirat dalam perlahan, tapi langsung kepada hidup. Dan lagi, bagi siapa yang tidak menginjakan, kita tidak lagi menerapkan dendam, tapi langsung kepada pidana. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tentang kekaran diri kesehatan, Undang-Undang nomor 4 tentang penyakit pendular, dan juga KUHP, pasal 212, 214, 216, 218, itu sangat jelas. Tiapa saja yang tidak menyebabkan dapat dipidana. Agus Marona, Kalimantan Barat mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.